Halo semuanya, dalam video ini berisi tutorial edit video dengan menggunakan aplikasi PowerDirector. Dan di tutorial ini saya akan menerangkan fitur-fitur aplikasi PowerDirector dan fungsi dari fitur-fitur tersebut. Ini penting untuk kalian ketahui karena bagaimana kita bisa membuat video yang bagus jika kita tidak tahu tentang fitur PowerDirector dan penggunaan dari fitur tersebut. Silahkan kalian download aplikasi PowerDirector yang tersedia di Playstore dan pastinya data internet kalian harus on atau aktif. Buka aplikasi PowerDirector dan pilih buat video. Maka akan muncul 4 opsi. Nama video untuk memberi judul video kalian. Pilih rasio. Untuk 16 banding 9 ini biasanya untuk video standar. 9 banding 16 biasanya untuk VG story atau TV. Sedangkan 1 banding 1 itu biasanya untuk VG. Untuk rasio video ini sesuaikan saja dengan kebutuhan. Dan disini akan saya contohkan menggunakan rasio 16 banding 9. Di tampilan ini, kalian pilih ikon video untuk memasukkan video ke dalam proyek video. Pilih gambar untuk memasukkan gambar ke dalam video. Dan pilih ikon musik untuk memasukkan musik atau back sound video. Setelah memasukkan video, akan muncul tampilan seperti ini. Gampilan video dan tampilan timeline. Tab ikon layer jika kalian ingin menambahkan. Tag, video, gambar, dan emosi ke dalam proyek video. Jika kalian memilih opsi layer, maka akan muncul di bagian timeline sebagai pelengkap video kalian. Pilih ikon undo untuk mundur satu langkah dalam pengeditan. Dan pilih redo untuk maju satu langkah dalam pengeditan. Jika kalian tap video pada timeline, maka akan muncul banyak opsi seperti ini. Kali ini akan saya jelaskan hal-hal yang kalian perlukan dalam pengeditan video. Ada opsi pisahkan untuk memisahkan atau memotong video. volume untuk mengatur volume video. Edit audio untuk mengatur semua audio dalam proyek video. Ada alat audio untuk merubah dan mengurangi noise suara. filter untuk merubah tone dari video. penyesuaian warna untuk mengatur warna dan ketajaman video. kecepatan untuk mempercepat atau memperlambat video. efek untuk menambahkan efek video. stabilizer untuk menstabilkan video yang goyang. pengelambut kulit untuk mengatur kulit. ya karena namanya juga pelambut kulit. paskan dan isikan untuk memberi efek pada video. geser dan zoom untuk membuat efek gerakan pada video. pangkas untuk memperbesar atau memperbesar video. putar untuk merotasi video. clip ini berguna untuk merubah atau membalik tampilan video. sedang reverse untuk membalik video. jadi gini ketika kalian putar atau play video maka video akan ngeplay dari posisi akhir ke posisi awal video. ketika kalian tap pada layar maka akan muncul beberapa opsi menu. ada pisahkan, perancang judul, warna, animasi, ubah ke film dan menggandakan. pisahkan untuk memisahkan atau memotong tag. pilih edit untuk memodifikasi tulisan. sedang dalam menu perancang sudul, bisa kalian gunakan untuk mendesain tulisan. model font untuk merubah font. warna tulisan untuk merubah warna tulisan. bayangan ini untuk memberikan bayangan pada tulisan. jarak bayangan untuk memberi jarak antara tulisan dengan bayangan tulisan dan warna bayangan untuk mengganti warna pada tulisan. warna latar untuk memberi background warna pada tulisan. animasi untuk memberi animasi pada tulisan. ubah keyframe ini memberi efek pada tulisan. gandakan untuk menduplikat tulisan tersebut. pilih opsi musik untuk menambahkan musik atau suara rekaman. dan jika kalian tap pada layer musik, maka akan muncul beberapa opsi menu. ada pisahkan untuk memotong atau memisah musik. volume untuk menambah atau mengurangi musik. fade in dan fade out ini untuk memberi efek menghasil pada awal dan akhir dari musik atau suara. edit audio untuk mengatur semua audio dalam proyek video. dan alat audio ini untuk merubah dan mengurangi noise suara. gandakan sama seperti sebelumnya, menduplikat suara atau musik. jika kalian tap ikon gerigi, maka akan ada tiga opsi menu. edit audio untuk mengatur atau mengedit semua audio yang ada dalam proyek video. pengaturan untuk mengatur. nah seperti itu. tutorial dan tips jika kalian ingin melihat tutorial gimana cara menggunakan powerdirector. pilih opsi ini untuk mengekspor video atau menyimpan ke galeri kalian. jika kalian tap simpan ke galeri atau kartu SD, maka akan ada menu resolusi video, full HD, HD dan SD. untuk settingan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan, tapi minimal HD. pilih pada pengaturan dan akan muncul lagi beberapa opsi menu. simpan lokasi untuk merubah lokasi penyimpanan video, ini di memori internal maupun eksternal. bitrate untuk mengatur period video, sama dengan sebelumnya, sesuaikan saja dengan kebutuhan. frame rate untuk mengatur fps video, ini juga sama sesuaikan dengan kebutuhan atau pakai saja ukuran standar. pilih pada buat untuk merender proyek video. Oke semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya yaitu bagaimana cara menggunakan fitur-fitur tersebut. Assalamualaikum Assalamualaikum